Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang opacary channel akan memberikan informasi Tentang perbandingan statistik teman-teman semua POTW terbaru di minggu ini Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama, teman-teman semua disini ada si Bukayosaka termantul-mantul ya teman-teman semua Nah si Bukayosaka ini, dia itu gaya permainannya adalah saya produktif Dan juga tentunya, kalau kamu menggunakan pelatih 88 biasa Dia itu cuma bisa nyampe ke 100 Tetapi kalau kamu teman-teman semua menggunakan pelatih booster Disini ada Sabi Alonso, Dela, kemudian ada si Deskam dan juga tentunya Stoichkovic Teman-teman semua, maka si Bukayosakanya bakalan bisa nyampe ke 101 teketu-ketu termantul-mantul Kemudian teman-teman semua disini banyak banget yang bertanya ke beberapa pencaring channel Bang, apa bedanya dengan Bukayosaka yang versi RWF UCL termantul-mantul Nah disini nih teman-teman semua yang paling kelihatannya sih teman-teman semua Yaitu ada di Umpan Lambung ya Bukayosaka yang versi terbaru ini Umpan Lambungnya 90 teman-teman semua Jadi karena sekarang lagi meta banget ya teman-teman semua crossing gimang Jadi menurut gue teman-teman semua tetap lebih bagus Bukayosaka yang terbaru Karena tentunya selain dia lebih cepat teman-teman semua Dia juga teman-teman memiliki Umpan Lambung yang mendukung dengan meta yang sekarang Dan juga tentunya teman-teman semua banyak juga yang bertanya ke beberapa pencaring channel Bang, bagaimanakah dengan Bukayosaka yang booster 102 teka wakawa termantul-mantul Nah kalau dibandingkan dengan ini teman-teman semua Kalau gue tetap Bukayosaka yang 2024-2025 ini Karena biasanya kalau sekarang sih gue menggunakan sayap itu bukan sebagai finisher Tetapi sebagai pengumpan ya teman-teman semua Dia kondisinya A atau B Tetapi kalau misalkan boosternya nggak aktif Dia itu boostingannya menjadi 100 aja Jadi menurut gue tetap lebih enak Bukayosaka yang ini Karena dia akan 101 selamanya teman-teman semua Walaupun kondisi ABCDE asalkan kamu menggunakan pelatih booster ini Kemudian teman-teman semua disini banyak juga yang bertanya ke beberapa pencaring channel Bang, bagusan mau salah yang versi pemburu celah Atau mau salah yang versi saya produktif Nah disini teman-teman semua kalau gue sih sekarang itu lagi suka menggunakan RMF-LMF ya teman-teman semua Jadi gue lebih suka mau salah yang gaya permainannya adalah pemburu celah Dan juga tentunya teman-teman semua bedanya apa bang dengan yang saya produktif udah jelas Kalau biasanya saya produktif finishingnya lebih bagus ya Karena di RWF ya teman-teman semua makannya kadang-kadang dia nusuk ke dalam kotak penalti Sementara keunggulan yang versi pemburu celah ini teman-teman semua Dia itu umpan rendah dan umpan lambungnya ditingkatkan sama Konami teman-teman semua Jadi kalau kamu mencari mau salah yang versi finisher ya emang bagusan yang versi saya produktif RWF murni Tetapi kalau kamu cari sebagai pengumpan dari saya teman-teman semua ya mau salah Yang versi pemburu celah yang terbaik Kemudian kita bandingkan juga dengan mau salah yang ada di paketan mesir Tekesir-kesir termantul-mantul disini udah jelas udah banget ya teman-teman semua Disini mau salah yang versi mesir ini bagusnya di finishing teman-teman semua Sementara yang ini masih aja bagusnya ada umpan tekepan-kepan termantul-mantul Kemudian teman-teman semua disini ada juga Mas Ridwan Lewanggolsky ya Yang gaya permainannya adalah pemburu gol dan juga tentunya ada si Zrik Z Yang gaya permainannya adalah penyerang bayangan Kalau kita bandingkan teman-teman semua sebenarnya lebih enak si Zrik Z sih teman-teman semua Karena tentunya dia itu speednya ada ya Nih disini offensive awarenessnya 90 plus Kemudian umpannya ada Kemudian penyelesaiannya ada dan juga tentunya speednya cukup lebih ada ya Dibandingkan sama Ridwan Lewanggolsky Cuma balik lagi secara gaya permainan gue lebih suka pemburu gol sih Jadi gue lebih memilih Ridwan Lewanggolsky untuk menjadi penyerang murni Tapi kalau kamu menggunakan metode 2 penyerang teman-teman semua Dan udah punya striker utama Maka si Zrik Z lah yang bagus Karena tentunya teman-teman semua dia memiliki umpan rendah yang bagus Sehingga teman-teman semua untuk sebagai pemantul itu lebih enak lah Dibandingkan penyerang murni pemburu gol kayak gini nih Teman-teman semua umpan rendahnya 75 Jadi kalau menjadi penyerang utama Bagusan Ridwan Lewanggolsky Tapi sebagai penyerang kedua teman-teman semua Bagusnya si Zik Z Kemudian teman-teman semua disini Banyak juga yang bertanya Bang bedanya Zik Z yang versi POTW dulu Dengan yang versi POTW terbaru ini apa? Udah jelas gaya permainan ya Yang ini sekarang versi Manchester United Gaya permainannya adalah penyerang bayangan Sementara yang Zik Z dulu itu Gaya permainannya pelari pancingan Teman-teman semua dan secara statistik juga Lebih mewah yang versi Manchester United Kemudian disini banyak juga yang bertanya Keberapa yang sharing channel Bang apa bedanya Mas Ridwan Lewanggolsky POTW Dengan yang versi Bansos Konami Teman-teman semua Nah untuk yang Bansos Konami Udah jelas udah pasti ya teman-teman semua disini Lebih lengkap yang versi Ridwan Lewanggolsky POTW Walaupun offensive overnessnya lebih bagus Teman-teman semua Tapi kalau kita lihat ya dari dribblingnya Kontrol bolanya lebih bagus Ridwan Lewanggolsky yang terbaru Finishingnya lebih bagus Umpar rendahnya lebih cukup yang ini Dan juga tentunya Kekuatan tendangannya pun lebih bagus Ridwan Lewanggolsky yang terbaru Jadi tetap lebih bagus yang POTW terbaru Kemudian teman-teman semua disini Ada juga si Mitoma ya Teman-teman semua dengan gaya permainan dia Adalah playmaker kreatif Kita bandingkan dengan si Mbak Gulat Sama-sama gaya permainannya adalah Playmaker kreatif Nah disini kalau kita lihat secara statistik ya Teman-teman semua gue sih Lebih suka Mitoma ya teman-teman semua Karena skill dribblingnya itu Lebih komplit si Mitoma Dibandingkan si Mbak Gula Teman-teman semua Jadi overall ini menurut gue Lebih bagus si Mitoma Tekama-kema dibanding si Mbak Gula Tekala-kala termantul-mantul Selanjutnya teman-teman semua disini Ada juga statistik untuk si Dia Kite Teman-teman semua dia itu Boostingannya bisa nyampe ke 96 Dan karena dia cuma 96 ya teman-teman semua Jadi cukup wajar kalau misalkan statistiknya belum ada yang bisa nyampe ke 90 Kemudian untuk si Vanderson ini dia pemain bagus ya teman-teman semua Sebagai back sayap karena tentunya kecepatan akselerasi ada Kemudian umpan lambungnya ada Dan kalau nggak salah dia itu punya skill sentuhan ganda dan umpan terobos ya teman-teman semua Jadi udah ngeri-ngeri sih teman-teman semua Intersepsinya juga udah ada Jadi back pun juga bisa Selanjutnya disini ada si Kovacit ya teman-teman semua Disini ada yang versi booster POTW terbaru dengan yang versi Liga Inggris Selection ya Disini kalau secara rating sih sama-sama 97 ya teman-teman semua Tapi ingat untuk Kovacit yang POTW ini dia 97 karena booster Kalau nggak aktif boosternya bisa jadi nyampe ke 96 Dan kalau kita bandingkan teman-teman semua Sebenernya gue lebih suka yang terbaru sih Karena tentunya dia kan gaya permainannya adalah box to box Nah box to box itu dia itu harus memiliki keseimbangan untuk menyerang dan juga tentunya bertahan Nah kalau kita lihat disini nih teman-teman semua Statistik yang paling seimbang teman-teman semua adalah si Kovacit versi POTW terbaru Berbeda dengan Kovacit yang versi Liga Inggris Selection ya teman-teman semua Dia itu bagus cuma di dribbling aja teman-teman semua sementara untuk defense-nya kurang banget Jadi menurut gue sebagai box to box tetap lebih bagus yang versi POTW terbaru Dan juga tentunya disini ada juga si Ruli Tikili-Kili teman-teman semua disini Kita bandingkan dulu si Ruli pernah keluar ya Kalau kita bandingkan ya pasti lebih bagus Ruli Tikili-Kili yang terbaru Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb